Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Al-Ahdu Bawah saya perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir itu adalah solat Dan barang siapa yang diberikan solat Dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang ini hal yang wajib Yang wajib yang harus kita amalkan Yang harus kita aplikasikan Karena perintah yang utama, priority Ya ada yang memang kelas priority Yang telah Allah perintahkan kepada kita Kemudian ada yang sunnah Ya Sunnah ini banyak mencakup hal Sunnah biasanya kita kenal Apabila ustaz kita menjalankan yang sunnah Kita mendapatkan pahala Tetapi kalau kita tidak menjalankan yang sunnah Maka tidak apa-apa Padahal sunnah itu bisa apa? Menambah kualitas ibadah kita dengan yang wajib Terkadang kalau misalkan kita Ya Kurang di dalam menjalankan yang wajib Maka yang sunnah ini bisa menengkapinya Sebagai contoh ketika seorang dia Ada solatnya yang golong Maka di dalam hadis sebutkan Lihatlah diantara solat-solat hambaku yang Tata'u'an Yang nafilah Yang sunnah-sunnah Sehingga yang sunnah itu bisa menambahkan kepada hal yang wajib Dan juga para ulama salaf dahulu mengatakan Ya para ulama salaf mengatakan As-salafu salih Yif'aluna sunnah Lianna ha sunnah Bahwa siapa para ulama salaf dahulu Ketika mereka itu mengamalkan hal-hal yang sunnah Mereka mengetahui bahwa siapa itu adalah hal yang sunnah Ya mereka tahu bahwa siapa ini yang sunnah Sehingga mereka itu Memiliki semangat untuk mengamalkan yang sunnah Sedangkan di zaman kita sekarang Mereka meninggalkan sunnah Karena memang itu hanya cuma sunnah saja Iya kan Ini lihat bagaimana perbedaan Zaman kita Dengan zamannya asal pulsalih Saya ulangi Salafu salih ketika mereka menjalankan yang sunnah Karena mereka mengetahui ini adalah hal yang sunnah Yang sangat penting untuk diamalkan Ya Kalau di zaman kita sekarang Kalau kita itu Meninggalkan sunnah Karena kita menganggap mereka itu adalah hanya sunnah saja Cuma sunnah Ya Lihat bagaimana berbedaannya Sehingga Mereka mengatakan Sebab orang meremehkan sunnah Ya ada beberapa sebab Ini hal yang penting Yang pertama Karena sudah merasa cukup dengan yang wajib Sudah kok Saya sudah menjalankan yang wajib Jadi saya tidak perlu untuk menambah amalan-amalan sunnah Ya Jadi seseorang itu jangan Dia merasa cukup dengan amalannya Terus dia beramal Sehingga Allah SWT mengatakan Di dalam surat al-Isra Allah berfirman Wa minal layli fatahajjad bi Nafilatallak Bahwasannya ketika malam Indaklah engkau melaksanakan surat tahajud Apa fungsinya? Nafilatallak Itu bisa menjadi tambahan amalan kalian Maka Allah SWT akan membangkitkan kalian Pada hari kiamat Di posisi yang terpuji Kedudukan yang terpuji Karena disana Allah mengatakan Nafilatallak Sebagai tambahan untuk kalian Separa sunnah ini bisa memberikan tambahan Kalau kita saja Di dalam melakukan hal-hal duniawi Kita selalu mencari tambahan Hal yang duniawi Kadang kita sudah punya pekerjaan pokok Kita jadi namanya pekerjaan Sampingan Untuk apa Ustaz? Untuk tambahan Untuk tambah Tambahan Sama dalam urusan agama juga demikian Kita menjadi tambah Tambahannya Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Di dalam hadith Di Arba'in Nawawi Di sana Nabi mengatakan Man adali waliyan papat adantuh bilhar Barang siapa yang dia itu Memerangi wali-waliku Maka aku akan mengumumkan perang kepadanya Tidaklah sesuatu yang lebih aku cintai Kepada hambaku Melebihi dari apa yang telah aku wajibkan Tidak ada yang lebih aku cintai Daripada hambaku Melebihi apa yang telah aku wajibkan Atas mereka Dan senantiasa hambaku itu Mendekatkan diri dengan aku Dengan halal yang nafilah Dengan halal yang sunnah Hatta uhibbah Sampai aku mencintainya Subhanallah Seseorang kalau dia senantiasa Menjalankan yang nafilah Yang tetap Yang sunnah Itu sampai Allah mencintainya Tahu bagaimana konsekuensinya seseorang Ketika Allah sudah mencintainya Allah itu memanggil Malaikat Jibril Nada Jibril Inna allaha idha habba fulana Nada Jibril Allah itu kalau misalkan cinta kepada seseorang Dari hambanya Maka Allah ini memanggil Malaikat Jibril Ya Jibril Ina uhibbu fulanan fahibba Wah Jibril bahasanya Aku ini cinta sama fulana Maka cintailah fulana Ya Kemudian Malaikat Jibril itu Memanggil semua Malaikat-Malaikat Yang berada di atas langit Bahwasi Inna allaha yuhibbu fulana Fahibbu Bahwasi Allah subhanallah Mencintai fulana Maka cintai mereka Ya Subhanallah Ini Pengaruhnya Pengaruh yang sangat besar Orang kalau sudah Terbiasa mengamalkan Hal-hal yang Yang sunnah Ya Kemudian yang pertama Sebab seorang menemukan Amal sunnah Sudah merasa cukup Dengan hal yang wajib Kemudian yang kedua Amalan yang wajib Dirasa sudah sempurna Sehingga tak perlu disempurnakan Yang ketiga Rasa malas Ya malas ini penyakit Makanya Rasulullah S.A.W. mengajar Kampang-kampang kita sebuah doa Allahumma inni A'udu bika minal Hammi wal hazad Wa'udu bika minal Ajzi wal kasal Ya Allah Berlindung Menangkau dari Al-ajz Ajz ini rasa Lemah Wal kasal Malas Dan malas ini harus Dilawan dan minta Pertolongan kepada Allah S.W.T Ya Orang beriman Tidak boleh malas Sehingga Allah S.W. mengatakan Apa Wa'idha faragdha Fansab Dan ketika kalian selesai Dari sebuah urusan Fansab Maka cari urusan yang lain Tidak boleh nganggur Tidak boleh malas Wa'idha rabbika farhabdha Kemudian berharap Kalian kepada Allah S.W.T Ya Jangan sampai kita merasa Malas Malas Minta penindungan kepada Allah S.W.T Dan menyebabkan kita Malas Ya Menyebabkan kita meninggalkan Amalan sunnah Disebabkan karena Malas Karena malas Kemudian keempat Ingin imbaran dunia Daripada akhirat Ya Seseorang itu Karena melihat Subhanallah Kita kalau melaksanakan Amalan-amalan akhirat Karena memang Pahala itu Tidak terlihat Kalau pahala itu Memang terlihat Seperti hanya Di rekening kita Misalkan Bisa kita cek Setiap harinya Mungkin kita akan bersemangat Orang yang dia berjalan Saja dari rumahnya Menuju masjid Itu yang langkah Yang pertama Ya Langkah yang pertama Itu dicatat sebagai Diangkat derajat Yang oleh Allah S.W.T Sedangkan langkah yang kedua Itu bisa menghampuskan dosanya Sebagaimana Nabi Mengatakan Yaitu Memperbanyak langkah Menuju Masjidnya Allah S.W.T Kalau memang itu Bisa kita lihat Kita cek saja Di rekening kita Mungkin kita setiap hari Berangkat ke masjid Mungkin bukan waktunya Azam kita sudah berangkat Bukan waktunya Salam kita berangkat ke masjid Karena apa? Karena memang Urusan dunia itu Lebih kita cintai Allah mengatakan apa? Kalian itu selalu Mengutamakan Urusan dunia Padahal akhirat itu apa? Jauh lebih baik Dan jauh lebih ke Ketak Dibandingkan urusan dunia Kemudian yang kelima Yaitu sibuk dengan dunia Dan lupa akhir Kemudian yang keenam Sebab utama yaitu Kejahilan atau kurangnya ilmu Kita itu harus tahu Apa sih Di antara bobotnya sunnah itu apa? Apa sih keutamaan-keutamaan sunnah? Orang yang menjalankan sunnah? Apa keistimewaannya? Apa keuntungannya? Itu harus kita pelanjuti Kemudian kita amalkan Ya karena seseorang Kalau dia tidak tahu Keutamaan Maka dia akan meremehkan Contohnya saja Saya berikan contoh kecil Dan ini sangat pahit Ini sangat besar Contoh misalkan Bapak ini ingin melaksanakan Solat malam Ya Ibu-ibu juga ingin melaksanakan Solat malam Kemudian Sebelum dia solat malam Di malam harinya Sebelum dia tidur Dia membuka buku Berkaitan masalah Keutamaan-keutamaan Solat malam Ya Dia dibuka semuanya Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan Bagaimana Allah mengatakan Kita baca Lima atau enam hadith Atau ayat Kita baca sebentar Keutamaan masalah solat malam Tidak perlu kita itu Memasang alarm Kita membuat alarm Tidak perlu Karena apa? Karena sudah ada Di dalam jiwa kita itu Semangat untuk bangun Dan meraih Keutamaan tersebut Contoh kecil saja Karena apa? Kita tahu disana ada Keutamaan Dan seseorang itu Manusia ini lebih suka Apa? Diberikan iming-iming Diberikan hadiah Betul Bapak? Manusia itu lebih suka Diberikan hadiah Diberikan keutamaan Dan kalau kita sudah Melihat keutamaan-keutamaan Tersebut Maka kita akan Berusaha mengejarnya Ya Masyarakat Kemudian beliau Kembali mengatakan Kita kembali kepada kitab ya Oleh karena itu Saya tidak menyebutkan Pembahasan Dan perbedaan Para ulama Mengenai Apakah sesuatu itu wajib Ataukah sunnah mu'akadah Ya disini Penulis Dia tidak Menyebutkan Perselisihan para ulama Berkaitan dengan masalah Sutra Apakah memang sutra itu wajib Ataukah sunnah Ya Tidak dijelaskan di dalam Secara rinci Kalau kita katakan sutra itu apa? Sutra dikata-kata Sint Tak Rok Takmanutah Satau Kalau satara itu secara bahasa Itu artinya adalah menutup Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan Man satara musliman Satara Allah Bit dunia wal akhirat Beran siapa yang dia menutupi Aib-aib saudaranya Maka Allah akan menutupi Aibnya di dunia Dan di akhirat Ya berarti dia menutup Sitar Ya Sedangkan sutra secara bahasa Dimasukkan disini adalah Penghalang atau membatas Ya penghalang atau Pembatas Pembatas disini Yaitu dipasang Di depan Imam Atau orang yang sedang Solat sendirian ketika Solat Ada pembatasnya Ya ada penutupnya Ada penghalangnya Berupa tongkat Atau selainnya Dengan tujuan Untuk menghalangi Orang yang akan Lewat dihadapannya Ketika solat Dia memberikan Tanda Bahwasannya Saya ini sedang solat Karena orang Kalau sedang solat Dia sedang berdiri Di hadapan Allah SWT Dan dia butuh yang namanya Khusyuk ketika solat Dia membutuhu Khusyuk ketika solat Sebagaimana Allah SWT Kataflah al-mu'minun Sangat beruntunglah Orang-orang yang beriman Siapakah mereka Alladhi lahum Fi salatihin Khashi'un Yaitu mereka Ketika solat Menghadap di hadapan Yang Allah SWT Bahkan Rasul itu Kalau sedang solat Burung berada di kepalanya Itu tidak gerak Sangkit khusyuknya Nabi ketika Menjalankan solat Ini iman Ya Makanya Nabi itu Menjadikan solat itu Kurru da'ain Penyejuk hatinya Maka Ketika perang Berjalanan berang Saya ingat Nabi Muhammad SAW Ketika Bersama Bilal bin Rabba Rasul Rasul mengatakan Orang-orang yang menjalankan solat Dengan sempurna Dia mendapatkan Kekuatan jiwanya Karena memang Tidak ada Perintah yang langsung Diterima oleh Rasulullah SAW Selain perintah solat Langsung Diterima Sama Nabi Muhammad Dari Allah Langsung pada Rasulullah SAW Tanpa melalui Perantara Malaika Jibril Biasa yang lainnya Ada Perantara Malaika Jibril Tetapi yang ini Tidak ada perantara Dari Malaika Jibril Langsung Diterima sama Nabi Muhammad SAW Yang seharusnya Diperintahkan 50 kali Menjadi 5 kali Dengan pahala yang 50 Subhanallah Allah ini kering Ya Tidak Beratkan Di dalam urusan Agama kita Tidak ada yang berat Sehingga Allah Mengatakan apa Yuridullah Brikumul Yusra Wala Yuridu Brikumul Us Bahwasnya Allah Menginginkan kepada kalian Kemudahan Dan Allah Tidak menginginkan Kesulitan Di dalam urusan Agama Diberikan kemudahan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Oleh karena itu Saya tidak menyebutkan Pembahasan Dan perbedaan Para ulama Mengenai Apakah sesuai Itu wajib Ataupun sunnah Mu'akadah Apa sunnah Mu'akadah Sunnah yang Ditekankan Ya Mu'akadah Yang ditekankan Yang diprioritaskan Namun Hanya menyebutkan Dalil-dil Persyariatnya Sebab inilah Yang disepakati Oleh para ulama Karena itu pula Hendaklah setiap Muslim dan Muslimah Berantusias Mengamalkan Sunnah Yang dilelekan Oleh kebanyakan orang Antusias Berarti apa? Dia semangat Di dalam menyebutkan sunnah Entah itu Laki-laki Maupun Perempuan Ya Bahkan Bahkan oleh orang-orang Yang dikenal Sebagai ulama Da'i sekalipun Ya Bahkan Da'i pun Itu ada yang malas Di dalam Menjalankan sunnah Ini menunjukkan Bahwasannya Hidayah itu Miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala Orang bisa Mengamalkan sunnah Karena memang Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Allah mengatakan Apa? Bahwasannya Huda Petunjuk itu Miliknya kami Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Petunjuk kepada Siapa saja Allah menghendaki Allah mau bisa Memberikan petunjuk Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang Hidayah itu ada dua Ada Hidayah itu Taufik Ada Hidayah itu Irsyad Hidayah itu Taufik ini Mutlak Langsung Allah berikan Kepada hambanya Hidayah itu Irsyad Seperti yang kita Hadir di kajian ilmu Kita mendengarkan Nasihat-nasihat Para ulama Maka itu Mendapatkan Hidayah itu Irsyad Petunjuk Hidayah Petunjuk Bimbingan Kemudian Disini ada Beberapa hadith Dan afar Sahih Yang menyebutkan Disyariatkannya Membuat sutra Pada saat Endak sholat Disini Kita akan Membahas Berkaitan Masalah Sutra Bentar ya Dari Dari Ibn Umar Kita masuk Pada hadith Yang pertama Disini ada Sekitar Insyaallah Kita akan Membahas Masalah sutra Ini ada Delapan hadith Dan ada Beberapa hadith Yang sama Di antara Yang lainnya Kita masuk Pada hadith Yang pertama Berkaitan Masalah sutra Dari Ibn Umar Radiyallahu Tar'a'in Siapa Ibn Umar Ibn Umar adalah Anaknya Umar Ibn Khattab Radiyallahu Tar'a'in Ada sedikit Kisah berkaitan Masalah Ibn Umar Namanya Abdullah bin Umar Dahulu Abdullah bin Umar Ini seorang Laki-laki Yang Gemar Sekali Di dalam Menjalankan Qiyamun Kemar Menjalankan Salat malam Pada suatu ketika Dia sudah Meninggalkan Salat malam Sudah tidak lagi Menjalankan Salat malam Kemudian Rasulullah S.A.W. itu Menyindir Abdullah bin Umar Nabi mengatakan Lihat bagaimana Sindirannya Nabi Ni'mar Rajuli Ibn Umar Sebaik-baik Laki-laki Itu adalah Abdullah bin Umar Apa syaratnya Kalau dia itu Menjalankan Salat malam Dia akan menjadi Sebaik-baik Laki-laki Disindir sama Nabi Muhammad S.A.W. Dan disini Beliau meriwayatkan Sebuah hadith Apabila Salah seorang Di antara kalian itu Melaksanakan Salat Yusalli disini Berarti dia melaksanakan Sedang dalam Kedangan salat Berarti ini Menggunakan Fi'l mudari' Berarti sedang Berlangsung Maka Maka Janganlah Dia biarkan Seseorang Melewati Di hadapannya Fala Berarti Berarti di sini Perintah Jangan Dia biarkan Siapapun Yang akan Melewati Di hadapannya Berarti Dia berusaha Untuk Menghalanginya Entah Dia menggunakan Tangannya Atau Apa saja Yang bisa Dia gunakan Untuk Menghalangi Orang Yang ingin Melewati Ketika Dia salah Dan Apabila Ketika Orang tersebut Dia Enggak Untuk Melewati Kita Ketika Salat Falyukatil Hu Fainna Ma'ul Qari Indah Dia Membuluh Disini Bukan Membuluh Maksudnya Makanya Kita itu Ketika Di dalam Memahami Hadid Tidak Boleh serta Mertau Falyukatil Berarti Kalau kita Dalam keadaan Salat Ada orang Yang melewati Langsung Kita Bunuh Berarti Kita Salah Di dalam Memahami Hadid Karena Orang Yang tersesat Itu Dikarenakan Doahan Orang Yang dia Sesat Di dalam Menjalankan Agama Itu Karena Doahan Yang pertama Al-Jahlu Karena Mereka Tidak Mengetahui Tidak Mau Belajar Tidak Mengetahui Maka Ini Menyebabkan Kesesatan Karena Kebodohan Itu Raksusyar Puncak Dari segala keburukan Al-Jahlu Kemudian Yang kedua Yaitu Su'il paham Karena Jeleknya Pemahaman Dia tidak Bisa Memahami Nas Sebagaimana Dipahami oleh Para sahabat Nabi Muhammad Dan Para Salaf Maka Itu Bisa Menyebabkan Kesesatan Ketika Disi Mengatakan Balyukatil Pendaklah Dia Itu Membunuhnya Maksudnya Mendorongnya Dengan Keras Ditahan Kalau Sudah Diperingatkan Yang pertama Tidak Bisa Maksudnya Balyukatil Yaitu Dia Menahannya Mendorongnya Dengan Cara Yang Keras Ba'inna Ma'ahul Korin Ya Karena Bersama Orang Yang Lewatinya Itu Ada Korin Apa Itu Korin Apa Itu Korin Jinn Syahat Korin Itu Kalau Kita Bahasakan Pendamping Ataupun Teman Dekat Sehingga Allah Mengatakan Apa Wamiyakuni Syaitan Lahu Karina Para Siapa Yang Dia Menjadikan Syaitan Itu Sebagai Korin Maka Itulah Sepuluh Teman Ya Para Siapa Yang Menjadikan Syaitan Sebagai Teman Dekat Maka Itu Sebagai Sepuluh Teman Di Dalam Ayat Lain Mengatakan Apa Wamiyaksyu Andikri Rahman Para Siapa Yang Dia Ber Paling Dari Mengingat Allah Subhanallah Mengingat Ar-Rahman Maka Kami Akan Ikatkan Dirinya Dengan Syaitan Diikat Sama Allah Subhanallah Dan Syaitan Itu Akan Menjadi Teman Dekat Dan Juga Di Dalam Hadis Yang Rasulullah S.A.W. Mengatakan Tidaklah Salah Seorang Di Antara Kalian Pasti Kalian Memiliki Dua Korin Kita Ini Memiliki Dua Korin Korin Yang Pertama Dari Golangan Syaitan Iblis Yang Itu Akan Mengajak Kita Kepada Hal-hal Yang Buruk Kemudian Yang Kedua Korin Dari Malaikat Yang Malaikat Itu Mengajak Kita Kepada Urusan Yang Baik Yang Kher Yang Amal Yang Salih Yang Satunya Mengajak Surga Yang Satunya Mengajak Neraka Kita Memiliki Dua Ini Kemudian Para sahabat Mengata Apakah Ya Rasulullah Juga Memiliki Korin Meskipun Aku Tetapi Allah Menjaga Aku Dan Tidak Aku Diperintahkan Kecuali Untuk Melaksanakan Yang Baik Baik Jadi Kita Punya Korin Korin Dari Malaikat Dan Korin Dari Syaitan Kemudian Kita Masuk Pada Hadis Yang Kedua Dari Musa Bintalha Dari Ayahnya Ya Talha Bin Ubaydi Dia Menunturkan Bahawa Rasulullah Salah Saya Bersabda Iza Wadda Ahagukum Baina Yadai Dan Apabila Salah Sorangan Di Antara Kalian Ya Salah Sorangan Di Antara Kalian Telah Meletakkan Benda Atau Barang Di Depannya Setinggi Kayu Bagian Belakang Pelana Ya Saya Ulangi Jika Seorang Di Antara Kalian Telah Meletakkan Benda Atau Barang Di Depannya Barang Di Depannya Setinggi Kayu Bagian Belakang Pelana Setinggi kayu bagian belakang pelana ini Biasanya sekitar Bisa satu hashta Satu hashta itu berapa? Satu hashta itu sekitar 45 cm Pelana Dan terkadang pelana ini juga berbeda-beda ya ukurannya Ada pelana yang tinggi Ada pelana yang memang agak pendek Ada pelana yang kecil Cuman para ulama itu ketika menyebutkan Mereka menyebutkan sekitar satu hashta Sekitar 45 cm Maka sholatlah Ketika kita sudah meletakkan benda di hadapan kita Kemudian kita sholat Dan seseorang dia tidak peduli Terhadap apa saja yang melewati Di belakang Sutroh tersebut Kalau dia sudah sholat Dan dia telah meletakkan sutroh di depannya Maka dia tidak peduli Terhadap apa saja yang melewati Di luar sutrohnya Bukan di hadapannya Tetapi di luar bagian sutra Karena apa? Dia telah membuat bagian Telah membuat batas Batas dia sekarang melaksanakan sholat Ini dari hadis Abu Musa Dari Musa bin Talhan Kemudian hadis yang ketiga Kita masuk ke hadis yang ketiga Dari Abu Dhar radiyallahu ta'ala'in Abu Dhar al-Ghibari radiyallahu ta'ala'in Abu Dhar ini dia sering mendapatkan Wasiat dari Rasulullah s.a.w Sehingga Nabi itu mengatakan Abu Dhar ini Ish wahida Dia hidup seorang diri Dan dia mati di dalam keadaan seorang diri Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah s.w.t Dalam keadaan seorang diri Cinta Rasulullah s.a.w. Seorang yang dia suka Yang sangat termauan Dan tidak menginginkan dunia sedikit Dan dia tidak mencintai orang-orang Yang dia mengumpulkan harta Ya kalau misalkan ada orang yang dia mengumpulkan harta Dia perintah Meringatkan kepadanya Untuk menyedekahkan semua hartanya Jadi betul-betul tawakannya besar Apa besok? Dia kembalikan kepada Allah s.w.t Ini sahabatnya Nabi Muhammad s.a.w. Dan beliau Meriwayatkan dari hadisnya Rasulullah s.a.w. Idaqa ma'hadukum yisalli Apabila salah seorang dari kalian Ingin melaksanakan sholat Fa innahu yasturuhu Ida kana bayna yadaihim Mithru akhiratir rahuli Jika diantarakan yang ingin mengerjakan sholat Mendaklah membuat sutra setinggi kayu Bagian belakang pelana di depannya Ini hampir saja Hampir sama dengan hadisnya kedua Jika tidak membuat sutra setinggi kayu Bagian belakang pelana di depannya Niscaya sholatnya akan diputus Itu menjadi batal Fa innahu yaktau sholatahu al-himar Wal mar'a wa kilbil aswad Niscaya sholatnya akan diputus menjadi batal Oleh karena lewatnya keledai Wanita dan juga anjing hitam Bisa membatalkan sholat Orang kalau dimisalkan dia sholat Tidak menggunakan siternya Kemudian ada orang yang memutusnya Ini dari hadisnya Abu Dhar al-gifari Abu Dhar al-tra'i Karena takutnya nanti ada keledai Atau ajing hitam Atau ada wanita yang melewatinya Maka fal yakta' sholatahu Dan ini bisa memutus sholat Kemudian kita masuk pada hadis yang keempat Kita tahu bahwasannya Umat islam Telah digantikan oleh Rasulullah s.a.w Yang dahulu mereka memiliki hari-hari hit yang begitu banyak Sehingga datanglah islam Maka Rasulullah s.a.w menggantikan hit ini cuma dua Kita punya hari raya umat islam Yang bisa kita rayakan bersama-sama Dengan penuh gembira Dan sesuai syariatnya Rasulullah s.a.w Hanya dua hit saja Apa saja? Idul Adha Naidul Fitri Dua hit Ini hari raya kita Ya Dan Rasulullah s.a.w Ketiga hari hit Rasulullah berluar Disana Rasulullah berlintahkan Bahkan wanita wanita Bahkan wanitanya haid pun Diperlintahkan keluar dari Rasulullah s.a.w Untuk menyaksikan Bagaimana syi'ahnya Allah s.a.w Ini syi'ahnya islam Hari itu syi'ahnya islam Sehingga Allah mengatakan Wama yu'ad din Syi'ah irallah Fa inna ha min taqwal kuluh Karena siapa yang dia itu Mengakungkan syi'ah-syi'ahnya Allah Maka itu termasuk diantara ketakwaan hati Karena memang taqwa itu ketaknya di dalam hati Sebagaimana Nabi mengatakan At-taqwa ha-huna At-taqwa ha-huna At-taqwa ha-huna Yushiru ila sadri Tala kama'ah Puasnya taqwa itu letaknya di dalam hati Dan Nabi mengulangi-ulangi Secara sebanyak tiga kali Tetap di sini taqwa Kepada Allah s.w.t Jadi tidak tahu Orang itu bertakwa atau tidak Kecuali Allah s.w.t Karena taqwa letaknya di dalam hati At-taqwa ha-huna Dan Nabi ketika keluar Kemudian beliau menyuruh Mengambil al-harba Itu tombak Mengambil tombak Maka diletakkan di Ditancapkan di hadapannya Rasulullah s.w.t Ketika hendak menaksanakan salat Maka Nabi Muhammad s.w.t Menghadap kepada sutra tersebut Dan manusia di belakangnya Nabi Muhammad s.w.t Ketika menjadi imam Kita tahu bahwasannya Sutrahnya imam Itu pembatas Dan sutrahnya makmum Itu adalah imam Dan imam itu sudah menjadi sutrahnya makmum Jadi tidak perlu seseorang ketika dia Menjadi makmum Di dalam seluruh jamaah Kemudian dia bingung menjadi sutra Yang mana sutrahnya Karena memang yang sudah menjadi sutrah adalah Makmum imam itu sudah menjadi sutrahnya dia Sudah menjadi sutrah Dan disini Rasulullah s.w.t Ketika hari id Dimana Nabi sholat Nabinya sholat di masjid atau di lapangan Kalau di masjid biasanya disana ada Ada tembok atau hal yang lainnya Dan ini ketika dia menaksanakan salat id Nabi Muhammad s.w.t Melaksanakannya saat itu di lapangan Di tempat yang sangat luas Yang tidak ada penutupnya Maka Nabi perintahkan Amarah Berarti Nabi perintahkan Bara-bara sahabat Untuk meletakkan Al-harba Yaitu tombak Baina yedih Di hadapannya Dan manusia Yang lainnya di belakang Nabi Muhammad s.w.t Dan itu juga biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad s.w.t Ketika sahabat Ketika berjalanan Ketika berjalanan Dan datangnya waktu sholat Maka Nabi pun melaksanakan demikian Yaitu memerintahkan Untuk meletakkan tombak Atau biasanya pedang Atau hal yang lainnya Di hadapannya Nabi Muhammad s.w.t Kemudian Nabi sholat di hadapannya Subhanallah Terus dilaksanakan sama Nabi Dari id dilaksanakan Ketika sahabat Dilaksanakan Kemudian Tradisi tersebut Dilanjutkan oleh para-para pemimpin Yaitu khalifah-khalifah selanjutnya Yang mereka mengikuti apa? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.w.t Al-Hafidh Ibn Ajar Al-Fqalani Yang menyebutkan di dalam Fadjah Al-Bari Yang di kitab Dari Ibn Hajar Dalam halit Ibn Umar s.w.t Terdapat petunjuk Mengenai terus-menerusnya Konsistensi Rasulullah s.w.t Di dalam melakukan hal itu Ya istiqamah Kalau ingin menjalankan subnah Itu juga ada istiqamah Istiqamah Dan istiqamah ini Subhanallah Minta Tidak akan pernah Tanya laki-laki Bagaimana selain itu Satu ucapnya saja Di dalam Islam Maka Nabi Muhammad s.w.t Mengatakan apa? Kul amantu billah Itu mustaqib Katakanlah aku Ini telah beriman Kepada Allah s.w.t Dan istiqamah Istiqamah di dalam menjalankan Yang wajib Dan istiqamah di dalam Menjalankan yang sunn Yang sunn Istiqamah Sampai diwafatkan oleh Allah s.w.t Kadang orang Kalau sudah meninggal Itu dia tanggap Apa yang dia tinggalkan Dari hartanya Dari anak keturunannya Dari hal-hal yang lainnya Dari urusan dunianya Tetapi kalau dia istiqamah Subhanallah Orang yang beriman Dan istiqamah Maka tidak ada ketakutan Dan tidak ada kesetiaan Tidak ada ketakutan Dan tidak ada kesetiaan Jadi kalau masih ada Rasa takut yang masyarakat Dan nasib yang besar Berarti kita bukan orang yang Istiqamah di dalam Menjalankan Islam Dan disini Al-Habi Ibn Hajar Menunjukkan bagaimana Konsekuensi Rasulullah s.w.t Konsistensi Rasulullah s.w.t Di dalam menjalankan sunnah Nabi itu bukan hanya Memerintahkan Tapi juga Mengamalkan Bukan seperti orang-orang Yahud Mereka mengatakan Yahudi itu seperti demikian Dia perintahkan orang Untuk melakukan kebaikan Tapi dia lupa Di hidup mereka sendiri Allah mengatakan Dalam surat Al-Baqarah Apakah engkau perintahkan Manusia itu Untuk melakukan kebaikan Dan kalian lupa Terhadap diri kalian sendiri Dan kalian juga Membaca Al-Kitab Yang mereka Membaca Taurat Tidaklah kalian berpikir Berakar Jadi kalau mau beramal Kalian beramal Untuk diri kalian sendiri Kemudian orang lain Ya'ku anfusakum Wahalikum na'arah Ya'ini ucapkan Ibn Umar R.A. Setelah menyebutkan Siliskaya Untuk tangkat Inilah Juga yang biasa Beliau S.A. Melakukan Meletakkan sutra Ketika Mengerjakan Salat Di dalam berjalanan Kita masuk Pada hadis Yang kelima Dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A. Dia pernah mendengar Rasulullah S.A. Bersabda Jika salah seorang Di antara kalian Mengerjakan Salat Seraya Menghadap Sesuatu Yang bisa Menghalangi Orang lain Untuk lewat Kemudian ada Seorang yang Hendak Melanggarnya Di depannya Ini seperti Hadis yang pertama Maka cekahlah Dia semampu Cekah semampunya S.A. Dan apabila orang itu Dia bersih keras Untuk melanggarnya Maka Hendak Dia itu Berusaha Untuk Mendorongnya Dengan keras Disuruh Dilawan S.A. Karena Dia adalah Syaitan Sudah tahu Sudah dilarang Masih Terus Melewatinya Karena Dikawatirkan Masuk dalam Hadis yang ketika Tadi Maka itu bisa Memutuskan Salatnya Dikawatirkan Bisa memutuskan Salatnya Kemudian Hiz yang ke-6 Dari Sahil bin Sa'ad R.A. Dia berkata Kana Bainamu S.A. Rasulullah S.A.W Wabainal Jidhar Mamarru Syad Jarak Antara Jarak Antara Tempat Salat Rasulullah S.A.W Dan Dinding Di hadapan Beliau Satarnya Jaraknya Antara Rasulullah S.A.W Dengan Satarnya Dengan penutupnya Dengan dindingnya Adalah Seukuran Tempat Lewatnya Seekor Anak Kambing Jadi Jaraknya Itu Tempat Lewatnya Seekor Anak Kambing Biasanya Itu disebutkan Para ulama Sekitar Tiga Hasta Berapa Tiga Hasta Satu Hasta Tadi Sekitar 45 Zentimeter Berarti 45 45 45 Berarti Berapa Meter Satu Meter Satu Meter Dua Buku Ya Betul Satu Meter Dua Buku Itu Jarak Antara Tempat Dengan Tempat Satarnya Sekitar Tiga 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 Hasta Dan Disini Nabi Mengabarkan Lewatnya Seekor Anak Kambing Dan Itu Disepakati Para Ulama Sekitar Tiga Hasta Ya Berkaitan Masalah Tinggi Sutra Dan Jarak Sutra Disini Ada Perkataan Imam Ahmad Imam Ahmad Ditanya Mengenai Tinggi Pelanda Yang Dijadikan Patokan Sebagai Tinggi Sutra Beliau Menjawab Satu Hasta Demikian Pula Atak Mengatakan Bahwa Tingginya Satu Hasta Dan Hal ini Juga Dikatakan Oleh Al-Athauri Asaburrayi Dirapatkan Imam Ahmad Tingginya Seukuran Satu Hasta Demikian Pula Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi Sepakat Mereka Tingginya Satu Hasta Ibn Al-Makdisi Ukuran tadi adalah Ukuran pendekatan Dan bukan Ukuran pastinya Ukuran pendekatan Bukan pastinya Harus Bersesuai Harus Satu Hasta Yang mendekati Jangan membuat Kesulitan Dalam masalah Agama Mendekati Karena Nabi Muhammad Menyatakan Dengan tinggi Pelana Padahal Tinggi Pelana Itu Macam Ada Yang Tinggi Dan Ada Yang Pendek Ada Tingginya Satu Hasta Bahkan Ada Kurang Dari Satu Hasta Jadi Jika Mendekati Satu Hasta Itu sebenarnya Sudah bisa Dijadikan Sebagai Sutra Ini berkaitan Masalah tingginya Kemudian Jaraknya Disini Bagi orang yang Pemasang sutra Hendaklah Ia mendekatinya Jangan Posisi Ia berdiri Terlalu jauh Dari sutra Terlalu jauh Jangan Karena Semakin dekat Pada sutra Maka Akan Semakin Orang Sulit Lewat Di hadapannya Jarak yang Bagus Antara Orang Salat Dan Sutra Adalah Tiga Hasta Atau Kurang dari Jadi Sekitar Tiga Tiga Hasta Itu Peran Dari Itu Ini yang Dikatakan Dari Para Ulama Jadi Hadisnya Rasulullah Dari Sahal Binsa'ad Karena Binsa'ad Rasulullah Sallallahu 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 Binsa'ad Memerushay Seperti Lewatnya Kemudian Ada hadis Yang Tujuh Jadi Ibn Umar Rasulullah Sallallahu 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 Binsa'ad La Tussalli Ila Sutratin Wala Teda'ah Dany Amur Bina Yadih Fa In Aba Kali Katil Hu Fa In Nama Umar Ini Sama Seperti Hadis Yang Kelima Dan Pertama Tetapi Al-Albani Menyebutkan Dalam kitabnya Sifat Salatu Hadis Tersebut Diriwatkan Al-Ibn Huzaimah Dengan Sanad Jayyid Kita Masuk Pada Hadis Yang Terakhir Hadis Yang Kedelapan Terisal Bina Abu Hadma Bahwa Dia Memarfukkan Apa Artinya Marfuk Siapa Yang pernah Belajar Hadis Disini Marfuk Berarti Hadis Yang Marfuk Ada Marfuk Ada Mawfuk Ada Maktu' Marfuk Berarti Hadis Tersebut Telah Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Yang Mawfuk Berarti Hanya Sampai Kepada Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Dan Hadis Yang Sampai Hanya Ke Para Tabi'i Kalau Dimarfukkan Berarti Hadis Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Marfuk Hadis Kemudian Disini Rasulullah Mengatakan Iza Sallahatukum Ila Sutratin Jika salah Soalan Di antara Kalian Mengerjakan Solat Ke arah Sutra Falyadnu Minha Tidaklah Dia itu Mendekati Sutra Falyadnu Minha La Yaktai Syaitan Alayhi Salatah Dan Tidaklah Agar Syaitan Itu Tidak Memutuskan Solat Solat Ini Berkaitan Masalah Masalah Sutra Dan Disini Dissebutkan Sikap Pula Masalah Terhadap Masalah Sutra Ya Tadi Hadis Ada Delapan Hadis Sudah Kita Sebutkan Dan Disini Ada Sikap Pula Masalah Terhadap Masalah Sutra Di antaranya Akhtar Ibu Umar Mengatakan Iza Salla Hadukum Falusall Ila Sutratin Waliyatun Minha Kilian Mur Syaitan Amamah Sama Seperti Yang Pertama Kemudian Dari Nabi Mawla Apabila Ibn Umar Tidak Menemukan Tiang Masjid Untuk Dijadikan Sutra Dia Berkata Kepadaku Baliklah Punggumu Untuk Dijadikan Sutra Jadi Punggunya Sahabat Dijadikan Sutra Kemudian Asar Yang kedua Dari Asar Ketika Bersama Umar Berkaptab Dia Mengatakan Ra'ani Umar Fazi Umar Itu melihat Itu Di tengah Salat Dan Aku Salat Di antara Dua Tian Aku Salat Di antara Dan Umar Melihat Lalu Dia Memegang Kudaku Maka Dia Mendekatkan Aku Berarti Yang Yang Masih Tersebut Dan Umar Mengatakan Salat Menghadap Kepada Sutra Tersebut Jadi Bukan berarti Harus Ada Benda Di depan Kita Seperti Hanya Orang Orang Syia Mereka Kalau Salat Harus Menghadap Kepada Ke Batu Yang Mereka Mengambil Batunya Tetapi Nabi Mengajarkan Sutra Bukan Batu Sutra Berarti Penuh Penutup Pembatas Makanya Bolehnya Kita Menggunakan Membatas Dengan Berupa Garis Kadang Kita Kalau Salat Kita Menggunakan Sejadah Dan Sejadah Itu Seperti Garis Batasan Kita Kalau Mau Salat Itu Demikian Jadi Orang Tahu Kita Sedang Salat Garis Dan Dan Itu Disebutkan Dari Hadith Abu Hurairah Tambahan Dari Hadith Abu Hurairah Mengatakan Jika salah Salat Dari Kalian Hendak Melaksanakan Solat Hendaklah Dia Meletakkan Sesuatu Di depannya Jika Tidak Mendapatkan Sesuatu Hendak Dia Menancapkan Tongkatnya Dia Tidak Mendapatkan Apa-apa Dia Memiliki Tongkat Dia Tancapkan Tongkat Tongkatnya Dan Apabila Dia Tidak Mendapatkan Tongkat Hendak Dia Membuat Garis Setelah Itu Tidak Akan Membahayakan Apa-apa Yang Melewati Di Depannya Disini Menggunakan Garis Kemudian Kita Masuk Ahtar Yang ketiga Dari Ahtar Ibn Mas'ud Halaman Yang ke-65 Yang bawah Sendiri Ibn Mas Mengatakan Arba'um Minal Jaffa Bawasnya Empat Hal Termasuk Tidak Beradab Ulama Dahulu Mereka Belajar Masalah Adab Belajar Masalah Adab Sebagaimana Abdullah Ibn Barak Rahim Terima Beradab Belajar Adab 20 tahun Wata Alam 20 tahun Dan Aku Belajar Ilmu 20 Tahun Terima aku belajar adab terlebih dahulu kemudian aku belajar ilmu dan disini Abdullah bin Masud radiyallahu ta'ala ini dia mengatakan ada empat hal yang dia tidak termasuk adab dia menyebutkan diantaranya itu seorang yang melaksanakan sholat tanpa menghadap kepada sutra berarti tidak beradab dikatakan oleh Abdullah bin Masud hadis ini dibatkan dalam musnahnya dengan sanat yang sahih kesimpulannya atar-atar tersebut menunjukkan perintah untuk membuat sutra ketika tidak megerjakan sholat sebagaimana dikatakan oleh al-alama dalam kitab syarah ketahulah bahwasanya sholat pun hadap sutra itu sunnah menurut kesepakatan para ulama Imam bin Lutzaim mengatakan riwayat-riwayat ini semuanya sahih sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW agar seseorang membuat sutra di dalam sholatnya Ibn Hani dalam masa ilmi dari Imam Muhammad bin Hanbal mengatakan suatu hari Abu Abdullah ya ini Imam Ahmad melihatku sedang mengerjakan sholat tanpa ada sutra di depanku dan kala itu aku bersamanya tengah berada di dalam Masjid Jami' kemudian dia berkata kepada aku gunakanlah sesuatu sebagai sutra lantas aku menjadikan orang yang berada di depanku sebagai sutra diingatkan yang menggunakan sutra jadi kalau misalkan kita di masjid ada orang yang dia sholat tidak menggunakan sutrahnya ya kita sampaikan kita memberikan ilmu kepadanya kalau misalkan kita sholat sunnahnya kita harus menghadap kepada sutra sebagai pembatasnya kemudian yang terakhir Al-alama Nasirul Al-Bani rahimahullah berkomentar dalam riwayat tersebut terdapat isyarat dari Imam Ahmad bahwasannya tidak ada perbedaan dalam membuat sutra baik di dalam Masjid kecil maupun besar inilah pendapat yang besar inilah pendapat yang benar sunnah inilah yang banyak dilalakan oleh orang-orang yang mengerjakan sholat baik itu para Imam maupun yang lainnya di setiap negara yang pernah aku kunjungi karena insyaAllah jadi memang sunnahnya kita di dalam melaksanakan sholat yaitu dengan kita menghadap ke sutra intinya sutra itu amat besar sekali hikmahnya amat besar sekali hikmahnya menghadap sutra itu akan membuat sholat kita lebih khusyuk sehingga tidak ada yang mengganggu karena orang akan sulit lewat dihadapannya dan pandangan orang ketika sholat pun terbatas pandangan orang ketika sholat terbatas bahkan keutamanya lebih besar dari itu semua adalah menghadap sutra termasuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad dan hikmah yang terakhir ini berarti hikmah yang lebih utah utah mahal catatan yang perlu diingat janganlah menjadikan masalah sutranya sebagai masalah manhaj ada orang yang dia oh pulang ini sholatnya tidak menghadap ke sutra berarti manhajnya bukan ahl sunnah ada yang mengatakan demikian oh berarti orang ini tidak tahu ilmunya bukan demikian karena memang masalah sutra ini bukan hal yang yang wajib ya bukan hal yang wajib hal yang sunnah saja dan itu bukan termasuk dalam rukun atau syarat syah sholat misalnya orang-orang kalau dia sholat tidak menghadap ke kiblat baru kita katakan dia ini sesat loh menghadap kemana itu padahal semua orang menghadap ke kiblat tapi dia menghadap ke selatan misalkan bukan menghadap ke barat baru kita bisa mengatakan kalau memang dia itu orang yang paham masalah agamanya maka dia orang yang sesat kalau memang tidak menghadap ke sutra saja maka ini bisa kita berikan oh betul karena memang ada beberapa hadith diantara para ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat juga tidak menghadap kepada sutra nya berarti ini bukan masalah yang wajib tetapi disini Haifa binti Abdullah Ar-Rashid ketika dia menyebutkan semua hadith-hadithnya berkaitan tentang bagaimana Nabi sangat konsistensi di dalam sholat menghadap kepada pembatas para sutra berarti ini bukan hal yang wajib bukan masalah tidak menghadap ke sutra bukan ahlu sunnah berarti dia tidak mengamalkan sunnah bukan demikian kita harus lapang dada dalam urusan dalam urusan halal yang sunnah jangan ada yang punya anggapan bahwa orang yang menghadap sholat tidak menghadap sutra atau menghadap garis saja maka ia bukan ahlu sunnah ingat pendapat bahwa hukum yang menghadap sutra adalah sunnah pendapat para ulama madhab yang mereka sepakat ya bukan ingwa wajib tetapi sunnah yang jadi pendapat kebanyakan ulama sejak masa silam dan saat ini jika demikian tidak sepantasnya yang menjelak orang lain yang memang lebih memilih pendapat jumbur mahir sunnah semoga menjadi renungan yang berharga paham disini masalah sutra jelas atau belas jelas atau belas jelas ya ibu-ibu ya mashaAllah monggo silahkan ada pertanyaan nanti insyaAllah pada pertemuan selanjutnya karena pembahasan ini sangat panjang ya berkaitan masalah sunnah sunnah sholat dan ada sekitar sampai meluruskan sholat yang meluruskan soft juga panjang ini nanti sampai bacaan sholat ya panjang sholat subuh panjang sekali insyaAllah nanti kita akan melanjutkan mulai kita mulai dari sholat dengan bersandal bersepatu dan sejenisnya yang suci ya sholat dengan bersandal bersepatu dan sejenisnya yang yang suci insyaAllah pelan-pelan kita akan menyelesaikan kitab ini insyaAllah monggo silahkan ada pertanyaan ibu-ibu bah 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 monggo monggo silahkan mungkin dibuat bisa dibuat kertas mungkin ibu-ibu atau ada mic disana bisa karena pendengaran kita terbatas berkaitan masalah apakah nabi muhammad s.a.w. pernah sholat tanpa mengharapkan sutra saya sampaikan disini ada dua hadis saja yang pertama dari Al-Fadr bin Abbas yang berkata atana rasulullah s.a.w. kami menantangin nabi muhammad s.a.w. dan kami saat itu sedang berada di gurun kita datang kemana nabi saat itu kita berada di gurun sedangkan rasulullah s.a.w. saat itu bersama Abbas kemudian dan beliau s.a.w. di s.a.w. di padang pasir tidak menghadap beberapa sutra sama sekali ini yang disebutkan juga hadis yang kedua dari Catherine bin Abdu Muntalib bin Huida dan sebagian keluarga dan kakaknya mengatakan yang pernah melihat nabi muhammad s.a.w. di tempat setelah pintu bani saham sedangkan manusia itu melewati di hadapannya dan tidak ada sutra di hadapan nabi muhammad s.a.w. tetapi kita tahu bahwa pembahasan kita yaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan tidak ada salahnya kita menghidupkan kembali menghidupkan mengamalkan dan mendakwakannya mungkin bisa ditulis saja nanti diambil nanti ada ikhwan yang ambil kertasnya di belakang kalau sholat ya tetap tadi disebutkan bahwasannya sutra ini bukan termasuk di dalam syarat sah sholat ataupun rukun-rukun sholat ya tidak seperti hanya kita tidak menghadap ke kiblat atau kita tidak membaca surat al-fatihah atau kita tidak berwudhu maka itu semua bisa membatalkan sholat ya tetapi kalau misalkan kita tidak menghadap ke sholat tidak menghadap ke sutra maka ini tidak membatalkan sholatnya meskipun di dalam ini disebutkan palyakta salatah maka itu bisa memutus sholatnya maksudnya apa? bukan membatalkan maksudnya mungkin bisa membuat kita ini ya tidak khusyuk di dalam melaksanakan sholat ya tetapi ingat ini bukan perkara yang wajib ya kalau perkara yang wajib kita tinggalkan maka kita berbosa dan bisa membatalkan ya ibadah tersebut tetapi ini sutra bukan mereka yang wajib dan ini ya mayoritas jumlah para ulama dan juga imam imam madhab mereka mengatakan bahwasanya itu adalah hal yang sunnah dan ini sudah sepakat sebagaimana para ulama berkumpul di atas kesesatan kalau sudah para ulama itu bisa menjadi daden kemudian yang bapak-bapak ini munggu ya silahkan wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam ketika ketika seseorang itu dia lewat di hadapan kita yang memang itu kita sudah menggunakan sejadah tadi disebutkan bahwasanya ada garisnya dia membuat garis di hadapannya dan sejadah itu bisa berupakan garisnya bahwasanya itu membatas dia kalau ingin melaksanakan sholat kalaupun ada orang yang sholat di depan garis tersebut dan kita juga sulit menjangkaunya ketika Nabi mengatakan ndaklah dia itu dia apa namanya mendorongnya dan bagaimana mungkin kita bisa mendorong sedangkan jaraknya agak jauh kalau misalkan dia melewati kita di hadapan kita yang dekat dengan kita maka kita bisa memberikan insya'at dengan tangan bahwasanya kita sedang sholat kita menutup seperti pelang gitu kalau kita misalkan di jalan tol kita mau membayar tol kita tidak bisa membayar tidak bisa melewati kecuali setelah membayar kita tutup dengan tangan kita biasanya kita sholat seperti ini ya kemudian kita tutup demikian bahwasanya kita ini sedang sholat kadang orang itu tidak fokus apalagi kalau sudah megang WA tapi jangan terus sudah tapi kalau misalkan contohnya saja kalau kita di sholat berjamaat sholat berjamaat dan kondisi yang sangat penuh seperti hanya ketika kita di masjid nabal kita sholat kemudian ternyata kita buat terlubu dan kita tidak akan mungkin bisa melewati tidak mungkin kecuali tanpa melewati orang-orang yang sedang sholat mau tidak mau kita harus membiarkan karena memang ada ada udhurnya kemana lagi mereka mau lewat tidak mungkin mereka itu akan tetap menjalankan sholatnya dalam keadaan hadat dia harus bermutu dia harus keluar dan ketika dia keluar tidak ada jalan kecuali melewati orang ketika sholat dan kita tahu bahwasanya sutrahnya makmum itu mana siapa imam kan kecuali kalau ada orang yang dia melewati imam bahwasanya dia tidak sedang melewati kita karena sutrah kita adalah imam jadi kita biarkan saja tidak perlu nanti kita posisinya salah berjamaah ada orang yang batal wudhurnya langsung kita tutup tidak boleh lewat semuanya gini semua akhirnya orang ini tidak bisa lewat dia mau berwudhu jadi memang tetap kita harus menggunakan akal harus tetap menggunakan akal juga yang pertama memang perintah ayat hadir kemudian kita juga menggunakan karena akal kita random ada lagi ibu ibu ketinggian sutra tadi disebutkan tadi disebutkan bahwasanya yang tingginya sutra itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Muhammad bin Hamad dan ini disemangkati oleh Imam Malik dan Syafi'i bahwasanya satu hastah satu hastah berarti berapa tadi 45 cm mendekati saja tidak perlu harus 45 satu hastah harus sekian jadi memang mendekati pun ada masalah karena itu bukan sebagai ukuran karena para ulama itu biasa memberikan gambaran pendekatan saja agar orang bisa memahaminya dikasih penutup bisa di depannya kalau dia sekarang sholat makanya sekarang di masjid itu biasanya ada sutra yang bisa digunakan dan biasanya di tempat sutranya itu dituliskan hadis biasa yang disana ya bahwasanya ini tempat sutranya diletakkan jadi orang itu ketika mau sholat-sholat sunnah dan tidak ada tiang di masjid dia bisa menggunakan sutra sebagai pembatas setia sholat kalau misalkan jaraknya tadi berapa pendekatannya para ulama sekitar tiga hastah jaraknya kalau misalkan tingginya sebagai pelanah itu tadi dan pelanah itu ada yang panjang ada yang tinggi ada yang pendek dan itu disebutkan para ulama sekitar satu hastah satu hastah kalau jaraknya sekitar tiga hastah dan disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW tadi dari Musa bin Talha Nabi mengatakan apa Afan dari Sahal bin Sa'id Bainal Jidar Mamar Rushad ya adalah seukuran tempat lewatnya seekor anak kambing anak kambing ada lagi pertanyaannya ibu-ibu insya Allah sudah jelas ya gamblang ini masalah sutra ya Masha'amu minur alhamdulillah mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya pada kajian kita bagi hari ini insya Allah kita akan bertemu pada kajian selanjutnya insya Allah ya dan kita akan membahas membahas selanjutnya berkaitan masalah sunnah-sunnah seputar salat ya saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada aduan-aduan sekalian di dalam menjalankan ibadah jangan lupa untuk mencari yang maksimal yang maksimal jangan minimal ya maksimal dalam artian apa kita jalankan kalau memang kita bisa menjalankan sunnah-sunnah semuanya kita jalankan semuanya kalau memang tidak bisa sebagaimana firmanya Allah subhanahu wa ta'ala waddaqullah mas tata'atum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan tapi ingat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah cari yang maksimal jangan cari yang minimal ya cari yang maksimal karena memang apa sesuai dengan jinsil amal beratnya sebuah ibadah disitu kita mengajar apa pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala karena memang kelak nanti manusia itu akan dibagi menjadi tiga golongan ya manusia kelak nanti pada hari kiamat akan dibagi menjadi tiga golongan sedangkan kita nanti melihat kita masuk ke golongan yang mana sebagaimana Allah mengatakan diantara mereka itu ada yang menggalimi diri mereka sendiri maksudnya apa mereka itu adalah ashabu shimali yaitu mereka golongan kiri ashabu shimali ma ashabu shimali ya golongan kiri sangat merugi golongan kiri mereka tidak menjalankan yang wajib juga tidak menjalankan yang sunnah wala wajibnya wala sunnahnya subhanallah dia masuk dalam ashabu shimali golongan kiri kemudian yang kedua dan diantara mereka itu ada pertengahan dan pertengahan ini sebagaimana Allah juga mengatakan apa ashabu yamin ma ashabu yamin bahwasannya golongan kanan sangat beruntunglah mereka yang berada di dalam golongan kanan yaitu mereka hanya mencukupkan diri mereka dengan hal-hal yang wajib dan ketika mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa mereka langsung beristighfar kembali kepada Allah subhanallah kadang mereka menjalankan sunnah dan kadang tidak menjalankan sunnah dan kadang mereka menjalankan wajib dan kadang mereka meninggalkan juga ilm wajib disini mereka masuk dalam golongan kanan ashabu yamin kemudian yang terakhir yang ketiga ini sahan sedikit siapa mereka siapa mereka diantara mereka itu ada yaitu mereka yang bersegera di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah diantaranya mereka juga mengamalkan yang wajib mereka juga menggabungkan dengan halal yang sunnah dan disini Allah katakan apa mereka sedangkan orang-orang yang muqarrab yang biasa mengekat kepada Allah subhanallah mereka masuk apa jannatun na'im surga yang menjalankan dari Allah subhanallah mereka semangat menjalankan wajib dan juga mereka semangat menjalankan yang sunnah semoga kita semua ini termasuk yang bersegera di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua menambah ketaatan kita kepada Allah menambah ilmu kita menambah takwa kita kepada Allah dan menjadikan kita orang-orang yang bersama di dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah subhanallah dan kita mengekalkan majlis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh